Karena dari minggu ini kita sudah upgrade CPU N50 yang versi terbaru Jadi, sehingga dipikir saya ini, ini adalah pesanan dari wilayah Kalimantan Dan yang pastinya kalian juga harus tahu isi daleman dari mesin manual porting itu seperti apa sih Jangan sampai... Video ini dipersembahkan oleh Manual Vortex Takaran optimal, omset maksimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Manual Vortex Youtube Channel Kembali lagi bersama saya, Peby Permanan disini Kali ini saya akan sedikit review mesin yang ada di belakang saya ini Jadi, saya akan menjelaskan tipe mesin yang ada di belakang saya ini Speknya itu, spek apa sih mesin yang dipesan dari wilayah Kalimantan tersebut Jadi, mesin yang ada di pinggir saya ini, ini adalah pesanan dari wilayah Kalimantan Jadi, beliau adalah konsumen kami yang dulu pernah memesan mesin kepada kami Mungkin sekitar 9 bulan yang lalu ya Bagi kalian yang belum menonton videonya, kalian bisa tonton videonya di link video di atas ini Karena ini adalah pesanan atau repeat order konsumen kita yang kedua kali Mesin yang di pinggir saya ini, ini adalah tipenya tipe tanem dengan spesifikasi AC meter ya Karena beliau juga dulu itu memesan unit kepada kami itu yang 3 nozzle Jadi, kali ini beliau memesan kepada kami juga yang 3 nozzle kembali ya Dan, kemarin juga sekitar 2 bulan yang lalu Ternyata yang memesan unit kepada kami dari wilayah Kalimantan itu ternyata adalah AD-nya sendiri Tapi, beliau tidak tahu Dan beliau juga tahu itu ketika si unit itu sudah terpasang di rumah AD-nya Dan beliau juga sempat kaget Karena emang mesin yang beliau lihat di rumah AD-nya itu ternyata adalah mesin dari kami, manual 4tech Bagi kalian yang baru menemukan channel kami Kalian bisa langsung klik aja tombol subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya Supaya anda semua tidak ketinggalan video ter-up-to-date dari kami Dan saya juga akan menjelaskan sedikit saja mesin yang ada di belakang saya ini Jadi, seperti biasa, mesin yang ada di belakang saya ini Dia sudah menggunakan display LCD 886 Yang biasa dipakai di mesin-mesin kita yang terdahulu Karena emang untuk display 886 ini Dia dari tampilannya juga lebih menawan Terus tidak sakit ke mata Dan yang utamanya juga Untuk display LCD itu Dia ketahanannya lebih awet daripada display yang 7th segment Dan di bagian bawah Kita sudah menggunakan keypad HDM combo Yang versi dari manual 4tech Sehingga memudahkan anda ketika anda mengoperasikan mesin tersebut Di bagian bawah bisa kalian lihat kita sudah menggunakan boot nozzle yang tipenya yang big ya Dan disini juga bisa kalian lihat ini sudah menggunakan lampu LED indikator Boot nozzle ini sudah otomatis Jadi ketika anda mengangkat nozzle otomatis si mesin akan menyala Dan sebaliknya ketika anda memasukkan nozzle ke dalam boot nozzle ini Otomatis si mesin akan op atau mati Dan disini juga bisa kalian lihat Karena emang mesin yang 3 nozzle ini berbeda dengan mesin yang 2 nozzle atau yang 1 nozzle Kita mengaplikasikan printer itu ada di bagian atas Karena untuk di bagian bawah itu Kita sudah terlalu penuh ya Jadi tidak ada space untuk menyimpan bagian dari printer tersebut Dan disini juga kita sudah menggunakan adapter untuk second glass Emang second glassnya ini belum terpasang Ini selangnya juga Ini bukan selang yang di custom oleh konsumen Karena konsumen dari Rudy Motor ini Dia memesan dengan selang panjangnya itu yang 1, 6 meter Yang keduanya 5 meter gitu Karena untuk posisi bagian solar itu agak diperpanjang Karena rata-rata untuk pengisian BBM jenis solar itu Rata-rata dia digunakan untuk mobil besar atau rata-rata kendaraan roda 4 Oke daripada lama-lama langsung aja Kita akan menjelaskan fitur terbaru dari kami ya Jadi di CPU N50 versi terbaru Dengan versi terbaru kalian bisa mengunci mesin tersebut Contohnya seperti ini ya Kita seperti biasa kita masuk dulu ke bagian menu 63, 68, menu Menu lagi, menu lagi, menu lagi, menu lagi Sampai si menu itu ada di bagian SL Nah disini A9 ya Kunci mesin ketikan kode pin Karena setiap kode pin standar dari kami itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 Lalu enter Nah mesin sudah terkunci Jadi ketika mesin sudah terkunci Dia mau diangkat nozzle-nya Mesin dia tidak akan nyala ya Jadi ini sudah dikunci sama si ownernya Meskipun ini dimatiin dan dinyalain lagi Dipijit enter Dia nggak bakalan nyala Dan dia juga ngasih indikator bunyi seperti ini Nah mesin dikunci Jadi kalau misalkan Anda mempunyai mesin yang dikerjasamain Terus agak bandel orang yang menungguinnya Udah aja dikunci Jadi si mesin tidak akan bisa dioperasikan 100% Meskipun display nyala Mesin nyala Tapi di enter dia tidak mau menyala Untuk membukanya lagi kalian cukup dengan masuk lagi ke bagian menu Terus menu lagi sampai ada tulisan buka mesin ya A9 mesin 1 Dan masukkan lagi kodenya ya 1, 2, 3, 4, 5 Enter Mesin dibuka Nah ketika mesin sudah terbuka atau sudah tidak terlock Otomatis ketika dipijit enter Dia akan menyala Dan begitu juga ketika di akad nozzle Dia otomatis akan menyala Dan LED indikatornya juga dia menyala Dan fitur tersebut juga Emang kita bikin supaya ketika Anda semua meninggalkan mesin Atau akan weekend Atau sedang bersilaturahmi ke saudara Atau ke teman Jadi semesin bisa dikunci Dan tidak akan pernah bisa dioperasikan sama siapapun Hanya Anda saja yang tahu Dan kodenya juga itu harus diganti ya Dan sekarang kita akan tes takaran per 1 liternya dulu ya Liter 1 Oke ini kita cek 1 liter Nah ini selenoid aktif Jadi ketika mau sampai 1 liter Di angka 800 Dia sudah pelan ya Karena si selenoid itu dia aktif Dan bisa kalian lihat Disini takaran per 1 liternya Oke udah pas Dan saya juga akan Membelikan informasi Karena di mesin Atau di CPU Kita sudah ada nominal liter Dan nominal rupiah Untuk mengoperasikan printernya Kalian bisa langsung satu menu Satu menu ini dia Nah Untuk satu menu Dia langsung otomatis mencetak Yang barusan ya dikeluarkan itu Satu liter Harga 8.500 ya Dan totalnya 8.500 Dan untuk di dua menu Di dua menu Kita bisa ngecek Totalisator ya Dan ini tadi sudah kita running Sebanyak 189 liter Dan fitur terbaru Kalian juga bisa langsung Pijit Empat menu Nah ini adalah fitur terbaru Dari kami ya Jadi di empat menu itu Disini bisa kalian lihat Disini sudah complete ya Ini nozzle 1 Jenis BBM solar Harga liter 8.500 Nah ini total liter 189,49 ya Sama dengan Totalisator atau Struk yang barusan kita print ya Dan disini juga Ada nilai rupiah ya Jadi Kalian juga Tidak harus repot-repot Untuk menghitung Dari liter ke rupiah Karena disini sudah tertulis ya Dengan jelas 189,49 Dikali 8.500 Dan ini totalnya ya Bagi kalian yang Lagi pegang handphone Atau depan kalkulator Bisa langsung Jumlahin aja ya Total liter ini Dikali Harga per liternya Apa sesuai enggak Kalau misalkan Enggak sesuai Kalian Bisa komen Di bawah ini Wah itu Mesinnya jelek Error gitu Proses quality control Sudah Kita lakukan Dari mulai Pengecekan Fitur-fitur Yang ada di mesin Terus Saya juga tadi Menjelaskan Komponen apa saja Yang ada di mesin Tersebut Dan tentunya Setiap mesin Yang akan di packing Dan akan di berangkatkan Kepada konsumen kami Kita Suka melakukan Proses quality control ya Bagi kalian semua Yang ingin Memesan kepada kami Kalian bisa langsung Kunjungi website kami Di www.pertaminiku.com Atau kalian juga Bisa langsung Call to action Menghubungi customer service kami Yang akan kami tulis Di kolom deskripsi Di bawah ini Oke mungkin Sekian dulu Video singkat dari kami Semoga video ini Bisa bermanfaat Bagi Anda semua Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Dan nyalakan Tombol notifikasinya Supaya Anda semua Tidak ketinggalan Video ter-up-to-date Dari kami Saya Pembi Permana Kami Manual Protect Takaran optimal Profit Maksimal See you next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax